Intro Pesantren, identik dengan pendidikan Islam tradisional yang mendalami agama Islam, Al-Quran Hadis hingga Kitab Kuning Di Kabupaten Tuban, Pondok Pesantren Nurussalam Wali Songo yang ada di perbukitan Gomang, Desa Lajolor, Kecamatan Singgahan, Tuban juga mengajarkan ilmu falak Ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari tentang pergerakan benda langit untuk dapat mengetahui waktu sholat, idul fitri hingga arah Qiblat Pada bulan Ramadan ini, Santri Pondok Pesantren Salaf di sini mendapatkan pelajaran ilmu falak, salah satunya untuk menentukan arah Qiblat Kali ini pemateri adalah M. Ihtirozun Niam seorang dosen ilmu falak di IAIN Wali Songo, Semarang Para santri terlihat antusias dan mendengarkan dengan seksama materi-materi yang disampaikan oleh pemateri Mulai dari belajar teori segitiga bola dan trigonometri hingga metode yang berkembang untuk menentukan Qiblat Selain itu, para santri juga diajari untuk praktik langsung di lapangan agar lebih paham tentang ilmu falak yang diajarkan Menurut Akademisi Ilmu Falak M. Ihtirozun Niam, belajar ilmu falak tidaklah sulit dan tidak perlu menggunakan alat mahal Pasalnya kesulitan tersebut bisa disiasati dengan menggunakan alat yang telah diciptakan oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu Salah satunya alat yang ia kembangkan diberi nama Al-Muroba Alat ini berbentuk persegi dan berfungsi sebagai metode untuk mengukur waktu sholat arah Qiblat dengan lebih mudah dan efisien Jadi tadi kita sedang melaksanakan praktek pengukuran arah Qiblat Di sini ada alat yang sedang saya kembangkan yang kemudian saya namakan dengan Al-Muroba atau orang melibat dengan Aizun Dayel Al-Muroba ini bentuknya ya persegi Karena bentuknya persegi kemudian kita namakan dengan Al-Muroba itu Berarti metode yang digunakan tadi jenis metode Al-Muroba itu Iya Jadi dalam perhitungan arah Qiblat Dalam pengukuran arah Qiblat Pertama untuk perhitungannya Kalau perhitungan sudah banyak metode dan teori yang berkembang Teori segitiga bulat dan seterusnya Kemudian setelah perhitungan itu Kita aplikasi di lapangannya yakni pengukuran Pengukuran di sini yang banyak orang memakai alat yang relatif cukup mahal Ada teodolit yang harganya sampai puluhan juta dan seterusnya Ini untuk kalangan ke bawah Untuk mendapatkan akses atau untuk mengakses alat ini cukup sulit Cukup sulit Sehingga di sini kita berpikir untuk bagaimana kita bisa menentukan arah Qiblat Dengan akurat Meskipun dengan biaya yang tidak begitu mahal Dan di sini kemudian kita kembangkan alat yang kita namai dengan Al-Muroba Untuk perhitungannya sendiri kita masih memakai teori segitiga bola Atau trigonometri bola Dan itu banyak dikembangkan baik di kitab-kitab atau di kajian umum Setelah kita pakai teori segitiga bola itu dipraktiknya Kemudian kita pakai alat ini Dengan pelajaran ilmu falak selama bulan Ramadan ini Diharapkan dapat menambah wawasan dan khasana keilmuan para santri pondok pesantren setempat Husni Mubarak, JTV, Tubat